Ketua Klantua, apa kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Tetua Wu Ji bertanya, dia sudah memberi Zhu Tianmo pil. Pada saat yang sama, dia menggunakan energinya untuk menyembuhkan Zhu Tianmo. Jauh lebih baik, Zhu Tianmo mengangguk. Lukanya sudah membaik, tetapi akan sulit baginya untuk pulih sepenuhnya. Feng Wu Chen telah menyerang dengan ganas. Luka Zhu Tianmo sangat serius. Akan sangat sulit baginya untuk pulih sepenuhnya. Menatap Feng Wu Chen dengan tatapan tajam, Zhu Tianmo menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, kita telah meremehkan kekuatan misterius Feng Wu Chen. Kepala Klantua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan Feng Wu Chen sangat mengerikan. Dia bahkan memasang penghalang Dewa Naga. Kita tidak bisa pergi sama sekali. Zhu Huang bertanya dengan cemas. Tetua Wu Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatan Feng Wu Chen yang mengerikan, tidak ada gunanya kemanapun kita pergi. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita sekarang adalah Dewa Sejati itu. Zhu Yao berkata dengan serius. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan orang lain. Ya, ya, ya. Masih ada Dewa Sejati itu. Zhu Huang menganggup dengan gembira. Zhu Tianmo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah mencoba meminta bantuan Dewa Sejati, tetapi tidak ada jawaban. Apa? Wajah tua Zhu Huang membeku. Harapan yang baru saja menyala langsung padam. Dia berkata dengan panik, apakah dia tidak peduli dengan kehidupan kita? Bukankah kita ini sudah mati? Zhu Yao dan yang lainnya juga panik. Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wu Chen akan membiarkan mereka pergi. Zhu Tianmo juga tidak berdaya. Selain penyesalan, ada juga rasa takut. Kalau saja dia tahu kalau kekuatan misterius Feng Wu Chen begitu mengerikan, Zhu Tianmo tidak akan berani membunuh dan memaksa masuk ke kuil Dewa Naga meski diberi 10 ribu nyali. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Desir. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan berkata dengan wajah panik, Kepala Klan Tua, para pelindung bayangan ilahi memimpin para pelindung bayangan ilahi untuk membunuh lebih dari 30 ribu orang dari kita. Kepala Klan Tua, para pelindung bayangan ilahi memimpin para pelindung bayangan ilahi untuk membunuh puluhan ribu anggota klan kami. Kami tidak berdaya untuk melawan. Seorang anggota klan lain melintas, sangat ketakutan. Patriark Tua, sesuatu telah terjadi. Organisasi besar di bawah Istana Suci Dewa Naga telah melancarkan serangan balik habis-habisan. Ada lebih dari selusin Saint Venerables dan beberapa ratus Saint Emperors. Anggota klan kita tidak berdaya untuk melawan dan telah menderita banyak korban, lapor anggota klan lainnya. Melaporkan kepada Kepala Klan Lama, Alam Dewa Naga telah ditutup oleh penghalang yang kuat, jadi kita tidak bisa pergi. Formasi teleportasi juga telah ditutup, dan anggota klan kita telah menderita banyak korban. Anggota klan lain datang untuk melapor. Berita buruk datang silih berganti. Wajah Tua Zutian Mo dan yang lainnya begitu muram hingga air hampir menetes keluar. Zutian Mo dan yang lainnya tidak mampu menahan para ahli kuil Dewa Naga. Bahkan jika mereka memiliki sejuta anggota klan, mereka tetap akan dimusnahkan sepenuhnya. Para ahli dari pasukan di bawah Balai Suci Dewa Naga memulai pembantaian yang heboh, dan pertempuran menyebar ke seluruh alam Dewa Naga. Para anggota klan Iblis Surgawi sama sekali tidak berdaya untuk melawan, dan jumlah korban terus bertambah dengan cepat. Serangan balik baru dimulai kurang dari sepuluh menit. Pada tingkat ini, bahkan jika ada satu juta anggota klan, mereka akan musnah dalam waktu dua jam. Cek-cek, korbannya banyak sekali. Ini baru permulaan. Saya khawatir jumlah korban yang meninggal kurang dari seratus ribu orang. Apakah Anda ingin menyimpannya? Aku menasihatimu untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Saat aku menjadi kejam, aku akan membunuh orang. Feng Wuchen berkata sambil mencibir. Ancaman nyata. Jika sejuta anggota klan semuanya mati, seperti apa jadinya? Mayat berserakan di tanah. Tertumpuk seperti gunung. Aku benar-benar tidak berani membayangkannya. Kata Long Ki sambil mencibir. Long Jian Feng berkata dengan nada gembira, Sejujurnya, saya belum pernah melihat sejuta mayat. Zutian Mo, apa gunanya memiliki begitu banyak anggota klan Iblis Surgawi? Istana Suci Dewa Naga kita dan organisasi besar di bawahnya bahkan tidak memiliki 50 ribu orang. Kata Long Sitian sambil mencibir. Kata-kata ejekan dan ejekan membuat Zutian Mo dan yang lainnya meledak marah. Tidak masuk akal, mereka sengaja mempermalukan kita dan membuat kita menyaksikan anggota klan kita dibunuh. Zutian Mo menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia sangat marah hingga organ dalamnya bergolak. Patriark tua, klan Iblis Surgawi tidak boleh membiarkan Feng Wuchen mempermalukan kita seperti ini. Lawan mereka, wajah Zuaoyun tampak garang. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya hampir menyemburkan api. Jangan bertindak gegabuh tanpa berpikir. Teriak Zutian Mo dengan muram. Bertarung dengan sekuat tenaga hanya akan membuang-buang nyawa mereka dengan sia-sia. Itu tidak akan mengubah apapun. Kemarahan, kegilaan, kemurungan, kepanikan dan seterusnya, hampir membuat mereka gila. Setelah satu jam, 5 hingga 600 ribu anggota klan Iblis Surgawi telah tewas. Mayat klan Iblis Surgawi bercecaran di mana-mana di alam Dewa Naga. Bau darah yang kuat menyebar di udara. Darah mengalir seperti sungai dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Pemandangan itu mengejutkan. Anggota klan Iblis Surgawi amat ketakutan dan putus asa. Berita itu datang silih berganti. Zutian Mo dan yang lainnya sangat sedih, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Zutian Mo, kamu pasti patah hati, kan? Sebentar lagi, 1 juta anggota klan Iblis Surgawi akan mati mengenaskan di alam Dewa Naga. Long Jianfeng mencibir. Menurutku tidak. Jumlahnya hanya 1 juta orang. Jika mereka mati, bukankah jumlahnya akan lebih dari 2 juta? Long Taiyi mengejek. Zutian Mo dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga menahan amarah yang membara di dalam hati mereka. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari 2 jam, Suan Ying kembali dengan cepat. Melapor kepada tuan tertinggi, 1 juta anggota klan Iblis Surgawi yang menginjakan kaki di alam Dewa Naga semuanya telah terbunuh. Alam Dewa Naga tidak dapat lagi merasakan aura anggota klan Iblis Surgawi lainnya. Suan Ying melaporkan dengan hormat. 1 juta anggota klan, semuanya terbunuh, 1 juta anggota klan terbunuh dalam waktu 2 jam. Zutian Mo dan yang lainnya benar-benar tercengang. Pembunuhan yang bagus, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Penghalang yang aku buat tidak terlalu kuat. Ahli abadi sejati di belakang Suan Ying seharusnya bisa merasakannya. Namun, setelah menunggu begitu lama, aku tidak melihatnya muncul. Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan hidup atau mati Suan Ying? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bocah Feng, kau masih mau berurusan dengan orang itu? Long Sitian bertanya dengan heran. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, bukan itu masalahnya. Jika dia tidak bergerak, aku tidak akan peduli. Aku masih harus bergegas dan berkultivasi. Entahlah kenapa, tapi aku terus merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Orang ini membantu Zutian Mo dan Gu Suan Zun melangkah ke alam abadi sejati hanya untuk menghadapi kita. Tapi kenapa dia mau menghadapi kita? Apakah ada dendam? Feng Wuchen bingung. Jika tidak ada dendam, mengapa Dewa Sejati Misterius itu membantu Zutian Mo dan Gu Suan Zun berhadapan dengan Dewa Naga? Mungkinkah dia tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Mustahil. Long Sihun mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, selain klan Iblis Surgawi dan Kuil Roh Beladiri, Dewa Naga tidak memiliki permusuhan besar dengan kekuatan lain. Long Sihun juga menggelengkan kepalanya, aku juga tidak bisa memikirkan musuh lainnya. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, pasti ada alasannya, hanya saja kita belum tahu. Namun cepat atau lambat kita akan tahu, tidak perlu terburu-buru. Pada titik ini, Feng Wuchen menatap kehampaan tertentu dan berkata, kalian bertiga sudah menonton begitu lama, tidakkah kalian berencana untuk menunjukkan diri? 2652 Seperti yang diduga, Feng Wuchen sudah merasakan keberadaan kita. Bersembunyi dalam kegelapan, pria yang memimpin tidak terkejut sama sekali. Dengan kekuatan Feng Wuchen yang mengerikan, wajar baginya untuk merasakan keberadaan mereka. Suis-suis-suis Tidak lama kemudian, tiga sosok muncul di langit di atas Kuil Dewa Naga. Ketiganya memancarkan aura yang sangat mengerikan. Mereka semua adalah Saint Realem Bintang 9. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Itu mereka, Zhu Tianmo mengerutkan kening. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Mereka benar-benar berani menunjukkan diri mereka. Tetua Wuji terkejut. Melihat ketiga sosok itu, wajah Long Hun dan para Dewa Naga langsung berubah. Mereka dipenuhi kebencian dan niat membunuh yang dingin meledak. Mereka bertiga tidak lain adalah pengkhianat para Dewa Naga, Long Xiao Feng, Kaisar Naga, dan Long Xiao Yan. Pemimpinnya, Long Xiao Feng, tampan. Ia mengenakan brokat putih dan memiliki temperamen yang mulia. Selain itu, auranya adalah yang terkuat. Orang ini bahkan lebih kuat dari Long Xiao Yang. Tiga kakek, lama sekali tak berjumpa, ucap Long Xiao Feng sambil tersenyum tipis. Jadi kalian bertiga pengkhianat, berani sekali kau menunjukkan dirimu. Long Hun mengertakkan giginya dan berkata dengan marah. Matanya yang menyipit dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pengkhianat, Long Sitian berkata dengan muram, Jika bukan karena kelelahan, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Kaisar Naga, yang mengenakan jubah hitam, menyeringai dan berkata, Kakek ketiga, kau masih sama. Emosimu sangat buruk, luka-lukamu sangat serius. Jangan marah. Long Xiao Tian berteriak dengan marah, aku bukan kakekmu. Long Xiao Yang menatap mereka bertiga dengan dingin dan berkata, Long Xiao Feng, apakah kamu sedang mencari kematian? Xiao Yang, lama tak berjumpa. Aku tak menyangka kekuatanmu bisa mengalahkan kami. Long Xiao Feng berkata sambil tersenyum dan menatap Long Xiao Yang dengan acuh-ta'acuh. Saudara Feng, mereka adalah pengkhianat Dewa Naga. Yang di depan bernama Long Xiao Feng, di awalnya adalah tuan muda Dewa Naga, cucu leluhur agung. Yang di sebelah kiri bernama Kaisar Naga, dan yang di sebelah kanan bernama Long Xiao Yan. Long Jian Feng berkata dengan dingin, kata-katanya mengandung niat membunuh yang kuat. Saudara Feng, bunuh mereka. Balas dendam untuk Dewa Naga yang telah mati. Long Qi menggertakkan giginya karena marah. Jika bukan karena lukanya yang parah, mereka pasti sudah menyerbu sejak lama. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Long Xiao Feng dan yang lainnya, mereka tidak akan takut. Itu benar. Bunuh mereka semua. Para Dewa Naga meraung, niat membunuh mereka yang dingin menjadi semakin mengerikan. Pada saat ini, semua anggota Dewa Naga tidak menginginkan apapun selain memakan ketiga pengkhianat itu hidup-hidup. Feng Wuchen mengamati Long Xiao Feng dan dua orang lainnya. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen melihat tiga pengkhianat Dewa Naga. Sambil menahan luka-lukanya yang parah, Long Shishun dengan paksa mengaktifkan kekuatannya dan berkata dengan dingin, hari ini adalah hari kalian bertiga pengkhianat mati. Kakek, dengan luka-lukamu saat ini, kau tidak akan bisa mengalahkan kami. Kau harus fokus pada pemulihan. Kaisar Naga tersenyum. Grand Primogenitor, jangan marah. Lukamu tidak ringan. Feng Wuchen menasihati. Feng Wuchen, bunuh mereka cepat. Kita tidak bisa membiarkan ketiga pengkhianat ini lolos begitu saja. Long Shishun meraung. Dia belum pernah semarah ini sebelumnya. Kau diam-diam mengawasiku, tetapi kau tidak pernah bergerak. Apa tujuanmu? Feng Wuchen menatap Long Xiao Feng dan bertanya sambil tersenyum. Jelas, dia sangat mengenal aura Long Xiao Feng. Long Xiao Feng menatap Feng Wuchen, merentangkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum tipis, untuk melihat apa yang istimewa dari Dewa Naga tertinggi. Kekuatanmu yang mengerikan memang mengejutkan kami. Jadi begitulah adanya. Kalau tidak salah, tujuanmu hari ini seharusnya mengkhawatirkan kehancuran kuil Dewa Naga, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Kau terlalu banyak berpikir. Kami adalah pengkhianat Dewa Naga. Mengapa kami harus khawatir tentang kehancuran kuil Dewa Naga? Kami di sini hanya untuk melihat kemuliaan Dewa Sejati. Sayang sekali Zhu Tianmo bertemu denganmu. Kata Long Xiao Feng sambil tersenyum tipis. Wajah tua Zhu Tianmo tampak sangat muram. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Memang, aku terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Feng Wuchen, meskipun kamu memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak akan mudah bagimu untuk membunuh kami. Long Xiao Yan mencibir dengan percaya diri. Jika aku, Feng Wuchen, ingin membunuh, tidak ada yang bisa lolos dari telapak tanganku. Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan penghalang Dewa Naga. Dengan itu, Feng Wuchen mengepalkan tangan kanannya dan memadatkan kekuatan yang mengerikan. Aura yang mengerikan menyebar dengan liar. Kekuatan macam apa ini? Zhu Tianmo sangat ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Tetua Wu Ji berkata dengan kaget, Ini, Apakah ini kekuatan Feng Wuchen? Feng Wuchen akhirnya mengaktifkan kekuatannya. Kekuatan yang tak terbatas dan mengerikan ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Tetapi yang pasti, ia pastinya melampaui alam abadi sejati. Atribut angin, Long Si Hun dan yang lainnya terkejut dan tercengang. Kekuatan yang diaktifkan Feng Wuchen memang kekuatan atribut angin. Selain itu, ia adalah leluhur roh angin, kekuatan atribut angin pertama dalam penciptaan dunia. Kekuatan yang sangat mendominasi. Aku belum pernah melihat kekuatan atribut angin yang begitu mengerikan. Long Xiao Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresinya sangat serius. Kaisar Naga mengerutkan kening dan berkata, Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kekuatan ini? Bagaimana tubuhnya bisa menahan kekuatan semacam ini? Gu Suanzun, Apakah kamu tertarik untuk datang ke kuil Dewa Naga? Apakah kamu tidak berencana untuk peduli dengan kehidupan tiga pengkhianat Dewa Naga? Feng Wuchen mencibir ke arah kehampaan. Feng Wuchen, Saat penghalang Dewa Naga menghilang, Gu Suanzun merasakan kekuatan mengerikan datang dari kuil Dewa Naga. Kekuatan macam apa ini? Mengapa ada di tubuh Feng Wuchen? Listrik padam. Apa yang terjadi? Aura Zutianmo sangat lemah. Apakah dia kalah? Apa yang sedang terjadi? Gu Suanzun mengerutkan kening dalam-dalam. Rasa gelisah yang kuat muncul di hatinya. Karena aura mengerikan itu membuat Gu Suanzun merasa terancam. Suara mendesing. Dengan sekejap, Gu Suanzun langsung muncul di atas kuil Dewa Naga. Gu Suanzun, Zutianmo dan yang lainnya sangat gembira. Seolah-olah mereka telah melihat sedotan penyelamat. Saat dia melihat Zutianmo, wajah tua Gu Suanzun tidak bisa menahan keterkejutannya. Seorang ahli dewa sejati telah mengalami akhir yang tragis. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Gu Suanzun pasti tidak akan mempercayainya. Gu Suanzun, kamu harus berhati-hati. Feng Wuchen memiliki kekuatan yang mengerikan. Aku terluka olehnya. Zutianmo berkata dengan cepat. Feng Wuchen. Gu Suanzun menoleh dan menatap Feng Wuchen. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Feng Wuchen, kekuatan apa yang kamu miliki? Sepertinya Gu Suanzun peduli dengan hidup kalian. Feng Wuchen melirik ketiga pengkhianat itu. Long Xiao Feng dan dua orang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi mereka sangat serius. Gu Suanzun, serahkan Totem Dewa Naga. Itu bukan milikmu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya ke arah Gu Suanzun. Totem Dewa Naga, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tidak peduli dengan hal-hal tentang Dewa Naga. Apakah ada hubungannya dengan ku jika itu hilang? Gu Suanzun berkata dengan dingin. 2653 Iblis langit lilin mengatakan itu kamu, tetapi kamu mengatakan kamu tidak tahu. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Wajah Feng Wuchen menjadi dingin. Dia menatap Gu Suanzun dengan tatapan yang menakutkan, seolah-olah dia bisa melihat menembus Gu Suanzun. Tatapan dingin menyebabkan hati Gu Suanzun bergetar. Apakah ini ilusi? Atau karena kekuasaannya, anak ini benar-benar memiliki tatapan yang mengerikan? Gu Suanzun sangat terkejut. Keringat dingin membasahi punggungnya. Pada saat itu, Gu Suanzun merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ahli abadi sejati yang misterius itu tidak memberi Gu Suanzun perasaan seperti itu. Gu Suanzun, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan Totem Dewa Naga, kata Feng Wuchen dingin. Niat membunuh yang dingin telah menyebar. Gu Suanzun mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Totem Dewa Naga tidak bersamaku. Jawaban yang salah. Kau tidak punya kesempatan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat dingin. Feng Wuchen melirik Long Xiao Feng dan dua orang lainnya dan berkata, kalian juga tidak punya kesempatan. Karena kalian seorang pengkhianat, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Feng Wuchen, apakah kamu begitu percaya diri dalam mengalahkan kami? Meskipun kamu sangat kuat, berapa lama kamu bisa bertahan? Kaisar Naga mencibir. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Feng Wuchen dingin. Gu Suanzun, sepertinya tidak ada jalan lain. Long Xiao Feng melirik Gu Suanzun. Aku juga ingin melihat kekuatan itu sekarang, kata Gu Suanzun dingin. Aura Dewa Sejati meletus, mengguncang langit. Kekuatan Dewa Sejati juga diaktifkan. Kekuatan mengerikan yang melampaui iblis langit lilin meletus seperti gunung berapi. Sikap tak terkalahkan semacam itu membuat orang merasa tunduk dan menyembah. Aura mengerikan itu menyapu tanpa henti, hampir seketika menyelimuti seluruh ruang dunia suci. Aura itu mengguncang banyak sekali kultifator hingga mereka tidak bisa bergerak dan jatuh ke tanah. Alam abadi sejati sungguh mengerikan. Mundur, Tetua Wu Ji berkata dengan panik. Tetua Wu Ji, apakah kita tidak akan menyerang? Jika kita bergabung, kita mungkin bisa mengalahkan Feng Wu Chen, kata Zhu Huang cepat. Tetua Wu Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Feng Wu Chen tidak terduga. Mari kita cari kesempatan untuk pergi. Benda tua ini benar-benar tidak sederhana. Aku khawatir aku hanya bisa melawannya di alam iblis surgawi. Zhu Tianmo mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Long Xiun mengerutkan kening, kekuatan benda tua ini, Gu Suanzun, memang sedikit lebih kuat dari Zhu Tianmo. Huff, mencari kematian, kata Long Xi Tian dengan nada meremehkan. Berdengung. Long Xiao Feng dan dua orang lainnya secara bersamaan menggunakan seluruh kekuatan mereka dan mengeluarkan artefak suci mereka. Tiga energi yang melonjak dan tak terbatas menyapu dengan gila-gilaan. Kekuatan mereka yang meluap mengguncang hati dan jiwa orang-orang. Ruang yang tidak tenang untuk waktu yang lama sekali lagi berguncang dan runtuh. Kehadiran kehancuran kembali melanda dunia orang suci. Dalam sekejap mata, Aura Long Xiao Feng dan dua orang lainnya telah mencapai puncak sembilan bintang suci. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya mereka. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak akan kalah dari tiga primogenitor Dewa Naga. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan tiga primogenitor, dia tidak akan jauh lebih lemah. Kekuatan yang mengerikan. Long Jian Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan mereka bertiga sudah mencapai tingkat seperti itu. Jika aku tidak mengolah teknik yang diberikan Feng Wu Chen kepadaku, aku khawatir aku tidak akan bisa menang melawan mereka bertiga. Long Shihun mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Chu Tian Su dan yang lainnya semuanya terkejut dengan kekuatan Long Xiao Feng dan yang lainnya. Justru karena kekuatan mereka begitu mengerikan, Gu Suanzun melindungi mereka. Seperti yang diharapkan dari tiga jenius Dewa Naga, kekuatanmu memang dahsyat. Sayang sekali kau tidak mampu menembus alam abadi sejati. Bahkan Zhu Tian Mo tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di hadapanku, apalagi kau lakukan gerakanmu. Feng Wu Chen mencibir. Sosoknya perlahan melayang ke langit dan berdiri berdampingan dengan Long Xiao Feng dan yang lainnya. Feng Wu Chen. Bunuh mereka, teriak Long Sitian dengan marah. Long Xiao Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, lakukan saja. Ledakan, dentuman, dentuman. Long Xiao Feng dan dua orang lainnya melesat keluar pada saat yang sama, berubah menjadi tiga baut petir emas. Dengan suara gemuruh yang menusuk telinga, kecepatan mereka sangat cepat. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Gu Suanzun muncul di atas Feng Wu Chen dalam sekejap dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebuah telapak tangan menghantam bagian atas kepala Feng Wu Chen dengan kejam. Metodenya sangat kejam. Melihat momentum yang mengerikan itu, jika telapak tangan ini mengenai, Feng Wu Chen pasti akan berubah menjadi abu. Sudut mulut Feng Wu Chen terangkat sedikit, dan dia dengan santai menyambutnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung-berdengung. Kedua telapak tangan itu bertabrakan, dan dengan suara ledakan, kekuatan penghancur dari tabrakan itu menggelinding dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Kekuatan tubuh fisik. Gu Suanzun mengerutkan kening lagi, diam-diam terkejut di dalam hatinya. Feng Wu Chen mampu menangkis serangannya hanya dengan kekuatan fisiknya, hal ini membuat Gu Suanzun merasa tidak percaya. Gu Suanzun tidak tahu bahwa Feng Wu Chen telah menghajar Zutianmu hingga babak belur hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Gu Suanzun, gunakan kekuatanmu sepenuhnya. Jangan coba-coba menguji kekuatanku. Kamu tidak memenuhi syarat. Feng Wu Chen mencibir. Wajah Tua Gu Suanzun tampak muram. Tanpa berpikir panjang, sosoknya melesat dan menghilang. Pada saat ini, Long Xiao Feng dan dua orang lainnya sudah melesat mendekat. Mereka melesat di sekitar Feng Wu Chen dan menyerang Feng Wu Chen dengan ganas. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangan ganas Long Xiao Feng dan dua orang lainnya mendarat tepat di tubuh Feng Wu Chen. Kekuatannya benar-benar tirani. Namun, Feng Wu Chen tidak bergerak sama sekali, dan ekspresinya tidak berubah. Serangan ketiganya tidak menyebabkan kerusakan sedikitpun pada Feng Wu Chen. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan kita lenyap dalam sekejap. Apakah itu diserap olehnya? Long Xiao Feng terkejut. Kaisar Naga juga terkejut. Aku merasa tinjuku telah terbenam. Saat mereka menyerang, mereka bertiga merasakan kekuatan mereka lenyap, dan mereka merasa seperti terperosok ke dalam rawa. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan Feng Wu Chen dengan kekuat. Bahkan lebih mustahil bagi mereka bertiga. Gu Xuanzun dan yang lainnya tidak memiliki peluang untuk menang. Zhu Tianmo mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Feng Wu Chen mencibir, aku tidak merasakan apapun. Ketiganya bereaksi sangat cepat. Sebelum serangan mereka berhasil, mereka segera berteleportasi untuk menghindari cedera parah dari Feng Wu Chen. Long Xiao Feng, kalian bertiga alihkan perhatiannya. Aku akan menyerang, kata Gu Xuanzun. Wus-wus. Long Xiao Feng dan dua orang lainnya menggunakan teleportasi lagi. Mereka melintas di sekitar Feng Wu Chen, meninggalkan area luas dengan bayangan yang jelas. Ledakan, dentuman, dentuman. Sesaat kemudian, Long Xiao Feng dan dua orang lainnya melancarkan serangan dahsyat. Mereka menggunakan teleportasi untuk terus mengubah posisi mereka untuk menyerang. Setiap serangan melepaskan kekuatan terkuat mereka. Serangkaian ledakan mengguncang langit dan bumi, bergema di seluruh ruang dunia suci. Akan tetapi, Feng Wu Chen masih tidak bergerak, membiarkan serangan ketiga orang itu mendarat di tubuhnya. Suara mendesing. Pada saat ini, Gu Xuanzun tiba-tiba muncul di bawah Feng Wu Chen. Dia mencengkeram pergelangan kaki Feng Wu Chen dengan kedua tangannya. Feng Wu Chen, cicipi es misterius 10 ribu tahun milikku. Gu Xuanzun berkata dengan dingin. Kekuatan atribut es yang dahsyat dan mengerikan dengan paksa memasuki kaki Feng Wu Chen. Es misterius 10 ribu tahun. Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk seringai menghina. Tidak baik, es misterius 10 ribu tahun milikku telah dilahap abis. Wajah tua Gu Xuanzun tiba-tiba berubah. 2.654. Es mendalam 10 ribu tahun langsung dilahap, menyebabkan penguasa Gu Xuanzun mundur ketakutan. Gu Xuanzun awalnya berencana menggunakan es hitam 10 ribu tahun yang kejam untuk membekukan meridian Feng Wu Chen dan melahap Feng Wu Chen dari dalam. Bahkan jika dia tidak dapat membunuh Feng Wu Chen, setidaknya dia dapat melukai Feng Wu Chen dengan parah. Sayangnya, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Penguasa Gu Xuanzun tidak pernah menyangka bahwa Feng Wu Chen akan mampu melahap es mendalam 10 ribu tahun miliknya. Es hitam 10 ribu tahun tidaklah seberapa. Feng Wu Chen tertawa dingin. Es mendalam 10 ribu tahun milik penguasa ini telah disempurnakan selama 100 ribu tahun. Es itu sangat kuat dan dapat membekukan kekuatan apapun. Bahkan api ilahi kuno tidak dapat mencairkannya, jadi bagaimana mungkin es itu dapat ditelannya. Penguasa Gu Xuanzun sangat terkejut. Yang tidak diketahui Gu Xuanzun adalah bahwa Feng Wu Chen memiliki leluhur jiwa es, kekuatan atribut es pertama sejak dunia diciptakan. Bagaimana mungkin es yang sangat dalam berusia 10 ribu tahun dapat dibandingkan dengan leluhur jiwa es? Di hadapan leluhur jiwa es, es mendalam 10 ribu tahun bukanlah apa-apa. Gu Xuanzun, jangan gunakan trik yang tidak berguna ini. Keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu akan segera menjadi Xu Tianmo kedua. Feng Wu Chen mencibir dengan jijik. Wajah Tuwagu Xuanzun menjadi gelap. Dia melirik Xu Tianmo dan mengirim pesan, Xu Tianmo, apakah Feng Wu Chen punya kelemahan? Dia tidak punya kelemahan. Aku tidak bisa menembus pertahanannya. Tubuh fisiknya sangat kuat. Bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatanku, aku tidak bisa melukainya sedikitpun. Dia bahkan belum mengaktifkan kekuatannya. Xu Tianmo menyampaikan pesannya. Berdengung. Mendengar ini, wajah Tuwagu Xuanzun menjadi semakin tidak sedap dipandang. Kekuatan sejati dari alam abadi sejati meletus. Cahaya biru yang sangat menyilaukan melesat ke langit, menerangi ruang yang remang-remang. Artefak suci kuno juga dikeluarkan. Kekuatan penghancur melonjak dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, kekuatan penguasa Gu Xuanzun telah melonjak ke puncaknya. Baik dari segi aura maupun kekuatan, Xu Xuanzun lebih kuat dari Xu Tianmo. Seperti yang diharapkan dari penguasa dunia suci. Siapa sebenarnya yang bisa memaksa Lor Gu Xuanzun sampai sejauh itu? Namong Xuan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak bisa menebak siapa orang itu. Penatua Agung, apakah kau tidak akan melihatnya? Tanya Tian Xianzi. Namong Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan dewa sejati bukanlah sesuatu yang bisa kita tahan. Bukankah Master Pagoda juga merasakan kekuatan atribut angin tadi? Sangat mengerikan, tak terduga. Tian Xianzi mengangguk. Jika Namong Xuan tahu bahwa kekuatan ini berasal dari Feng Wu Chen, dia pasti langsung pingsan. Apakah ini kekuatan penuhmu? Ayo, serang aku. Feng Wu Chen mencibir dengan sedikit penghinaan di matanya. Kekuatan Gu Xuanzun hanya sedikit lebih kuat dari Xu Tianmo, jadi Feng Wu Chen tidak menaruh perhatian sama sekali. Desir. Berdengung. Lord Gu Xuanzun tiba-tiba melambaikan tangannya, dan suara keras yang menusuk telinga terdengar. Sinar energi biru yang mengerikan menerobos udara, membawa kekuatan langit dan bumi saat melesat menuju Feng Wu Chen. Wah. Feng Wu Chen mencibir dan melambaikan tangannya pelan, dengan mudah mengalahkan kekuatan Tuan Gu Xuanzun. Untungnya kita tidak menyerang. Tuan Gu Xuanzun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wu Chen. Wajah Zhu Huang dipenuhi ketakutan, suaranya bergetar. Patriark tua, tetua Wu Ji, ayo cepat pergi. Jika kita terus bertarung, Tuan Gu Xuanzun pasti akan kalah. Zhu Xie berkata cepat, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Feng Wu Chen, kekuatan ini bukan miliknya. Dengan kultivasi Feng Wu Chen, dia seharusnya tidak bisa bertahan lama. Tubuhnya juga tidak mengizinkannya. Mungkin kita masih bisa membunuhnya. Zhu Tianmo mengerutkan kening dan berkata. Wajah tetua Wu Ji berubah dan berkata dengan kaget. Patriark tua, jika Feng Wu Chen dapat mengendalikan kekuatan ini, itu berarti dia memiliki ahli yang menakutkan di belakangnya. Mungkin itu adalah tubuh jiwa. Tetua kedua sudah mati, dan kita tidak memiliki kekuatan jiwa yang kuat untuk menekannya. Jika orang ini muncul, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pena tua Wu Ji, apakah menurutmu dewa sejati tidak memiliki seorang alkemis yang kuat? Bahkan jika tidak, dengan kekuatan jiwa Namong Suan, dia seharusnya bisa menekannya. Zhu Tianmo dipukuli sampai babak belur oleh Feng Wu Chen. Bagaimana dia bisa puas? Jika kita bertarung langsung, aku jelas bukan lawannya. Namun, kekuatan misterius Feng Wu Chen dapat membantuku meningkatkan kultifasiku. Aku bahkan mungkin melampaui orang itu. Lord Gu Suanzun mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Mata tuanya berkilat dengan niat membunuh yang kejam. Kekuatan yang sangat mengerikan, dan dia menghancurkannya dengan lambayan tangannya yang ringan. Long Xiao Feng sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan Feng Wu Chen. Long Xiao Yan berkata dengan wajah tak berdaya, kita tidak punya peluang untuk menang. Kekuatan anak ini terlalu mengerikan. Ayah! Lord Gu Suanzun tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan suara yang tajam, dia memadatkan kekuatan yang mengerikan dan berteriak, segel S. Seni suci kuno, bulan pengunci jiwa surgawi. Kekuatan atribut S yang mengerikan langsung membekukan Feng Wu Chen. Tuan Gu Suanzun, es misterius 10.000 tahun milikmu tidak dapat menjebaku. Feng Wu Chen mencibir. Wus-wus. Lord Gu Suanzun mengabaikannya dan melambaikan tangannya. Puluhan rantai energi hitam yang kuat melesat keluar. Setiap rantai memancarkan aura mengerikan yang membuat hati seseorang bergetar. Pada akhirnya, mereka mengembun menjadi ular piton hitam. Rantai energi telah berubah menjadi ular piton hidup. Roh jahat kuno. Long Si Hun dan dua primogenitor lainnya berseru serempak. Tuan Gu Suanzun ternyata memiliki roh jahat kuno. Zhu Tianmo, tetua Wu Ji dan yang lainnya terkejut. Bola mata mereka hampir jatuh. Wajah Long Siou Feng dan dua orang lainnya dipenuhi ketakutan. Tuan Gu Suanzun berkata dengan dingin, Feng Wu Chen, tidak peduli seberapa kuat dirimu, dihadapanku, kamu hanya bisa mati. Oh, seni suci memiliki bentuk kehidupan. Feng Wu Chen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik semacam ini. Aku tidak menyangka dunia suci sekecil ini memiliki monster sekecil ini. Suara terkejut Feng Suandi terdengar. Monster kecil Feng Suandi, benda apa ini? Bagaimana itu bisa menyatu dengan teknik? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mampu membuat Feng Suandi begitu terkejut, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Feng Suandi berkata, Nak, ini adalah roh jahat kuno. Ia dapat melahap semua pikiran jahat di dunia. Semakin banyak ia melahap, semakin mengerikan kekuatannya. Ia dapat melahap kekuatan apapun. Di zaman kuno, ia juga dikenal sebagai melahap roh jahat. Ini tidak menyatu dengan teknik, tetapi benda tua ini menandatangani kontrak dengan roh jahat. Ketika ia menggunakan seni suci, ia melepaskan roh jahat. Melahap semua pikiran jahat, Feng Wu Chen tercengang. Setiap orang memiliki pikiran jahat di dalam hati mereka, dan kamu tidak terkecuali. Ini hanyalah ilusi roh jahat. Roh jahat yang sebenarnya ada di dalam tubuh orang tua itu. Serangan biasa tidak dapat membunuh roh jahat itu. Bahkan jika roh jahat itu tercabik-cabik, ia dapat langsung pulih. Dengan kata lain, orang tua ini memiliki tubuh yang abadi. Begitu roh jahat itu dilahap, tamatlah riwayatmu. Kata Feng Suandi. Tubuh abadi, bukankah itu terlalu menakutkan? Lalu bagaimana kita menghadapi roh jahat itu? Feng Wu Chen berkeringat dingin. Semakin banyak yang dia dengar, semakin dia takut. Jangan khawatir, roh jahat ini tidak terlalu kuat. Selain itu, ia dibatasi oleh benda tua ini. Roh jahat yang sangat kuat sangat ditakuti oleh para ahli alam pangu. Kata Feng Suandi. Feng Wu Chen bertanya dengan cemas, katakan padaku bagaimana cara mengatasinya. 2655. Memakan roh jahat sangat sulit bagi orang lain untuk dihadapi tetapi sangat mudah bagi Anda. Leluhur api segudang, leluhur jiwa es, leluhur api air, dan bahkan leluhur jiwa angin kaisar ini dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, ini hanyalah tubuh ilusi dari roh jahat. Dengan kekuatan yang kamu kendalikan sekarang, kamu dapat menghancurkannya kapan saja, tetapi kamu tidak boleh dimangsa olehnya. Tubuh ilusi juga dapat melahap roh jahat. Terdengar tawa malas dan bangga kaisar Feng Suan. Jadi begitulah adanya. Feng Wu Chen merasa jauh lebih lega. Hampir dalam sekejap mata, Feng Wu Chen yang tadinya beku kini disegel oleh puluhan ular piton. Kekuatannya sangat mengerikan. Yang mulia Gu Suan benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Long Xiao Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan yang mengerikan, bisakah Feng Wu Chen membebaskan diri? Kaisar naga menatap lusinan ular piton yang mengerikan itu. Tidak baik, jika Feng Wu Chen ditelan oleh roh jahat, itu akan merepotkan. Wajah Tua Long Si Hun berubah drastis, hatinya terbakar oleh kecemasan dan kepanikan. Wajah Tua Long Sitian tampak sangat muram, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, benda tua ini benar-benar menandatangani kontrak dengan roh jahat dan menjual jiwanya. Kakak Feng, hati-hati, Long Xiao Yang dan yang lainnya berteriak satu demi satu. Melihat Feng Wu Chen disegel oleh puluhan ular piton, orang-orang dewa naga menjadi ketakutan. Oh, kekuatan ini tidak sederhana. Dengan kekuatan yang begitu hebat, Candle Sky Devil pasti tidak akan mampu menghalanginya. Feng Wu Chen tak henti-hentinya merasa takjub di dalam hatinya. Kekuatan teknik suci dan roh jahat telah menyatu. Ahli dewa sejati biasa tidak sebanding dengan orang tua ini. Orang tua ini menandatangani kontrak dengan roh jahat dan tubuh roh jahat itu juga memiliki kekuatan dewa sejati. Kata Kaisar Feng Suan. Secara sederhana, teknik suci yang digunakan yang mulia gusuan setara dengan kekuatan dua ahli abadi sejati yang bersatu. Kita bisa bayangkan betapa hebatnya hal itu. Huff, satu gigitan saja sudah cukup untuk melukaimu. Yang mulia gusuan mencibir dalam hatinya, seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir menyedihkan Feng Wu Chen. Ledakan. Tepat saat ular piton hendak menyegel Feng Wu Chen yang membeku, tiba-tiba terjadi ledakan. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan membuat puluhan ular piton terbang. Ilusi roh jahat langsung berubah menjadi abu. Apa? Wajah tua gusuan zun tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Kombinasi seni suci dan kekuatan roh jahat sebenarnya mudah dipatahkan olehnya. Gusuan zun, kau terlalu meremehkan kekuatanku. Feng Wu Chen menyeringai dan mencibir sambil menatap gusuan zun dengan jijik. Ini tidak mungkin. Sovereingu menggelengkan kepalanya dengan linglung. Jantungnya bergetar lagi dan lagi. Itu setara dengan penggabungan kekuatan dua dewa sejati. Feng Wu Chen dapat dengan mudah menghancurkannya tanpa menggunakan kekuatannya. Bagaimana bisa gusuan zun menerima kekuatan yang begitu mengerikan? Aku tahu aku tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Kekuatannya berada di luar imajinasiku, pikir Zutian di mendalam hati. Ketakutan di hatinya semakin kuat. Melihat Feng Wu Chen aman dan sehat, Long Sihun dan yang lainnya menghela napas lega. Feng bocah, berhati-hatilah terhadap roh jahat. Monster ini dapat melahap pikiran jahat orang. Long Sihun berteriak cepat. Leluhur ketiga, jangan khawatir. Benda ini tidak akan menyakitiku, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Nak, roh jahat pemakan bukanlah binatang iblis. Ia adalah monster yang lahir dari pikiran jahat. Tubuhnya seperti pikiran jahat dan tidak dapat dihancurkan. Ia jauh lebih kuat daripada banyak ras lain dan memiliki status yang sangat tinggi. Untuk dapat menandatangani kontrak dengannya, Gu Suanzun bukanlah orang yang mudah, kata Feng Suantir. Dia memang tidak sederhana. Bahkan jika Gu Suanzun belum mencapai dewa sejati, leluhur agung dan yang lainnya bukanlah tandingannya, Feng Wu Chen menyampaikan. Gu Suanzun memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Dia dapat membuat lawannya kelelahan hingga mati dalam pertempuran yang melelahkan. Bocah, aku sedang berbicara tentang identitasnya. Feng Suantir mengumpat. Identitas. Feng Wu Chen awalnya tertegun. Kemudian, dia bertanya, identitas apalagi yang dimiliki Gu Suanzun. Bagaimana aku bisa tahu identitasnya? Kata Feng Suantir dengan tidak senang. Feng Wu Chen mengerutkan bibirnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan identitas Gu Suanzun. Melihat Gu Suanzun yang tercengang, Feng Wu Chen mencibir dan berkata, Gu Suanzun, trik kecilmu ini tidak bisa melakukan apapun padaku. Apalagi jurus hebat yang kamu miliki. Silakan gunakan saja. Kalau tidak, giliranku yang akan menyerang. Anak nakal. Jangan terlalu sombong. Gu Suanzun berkata dengan marah. Niat membunuh yang dingin terpancar. Berdengung. Wajah Gu Suanzun tampak jahat. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Auranya bangkit kembali. Kekuatan penghancur itu sekali lagi menyebabkan ruang dunia suci bergetar. Kekuatan ras mayat hidup. Sepertinya kau punya hubungan dengan ras mayat hidup. Feng Wu Chen terkejut. Kau tahu tentang ras mayat hidup. Gu Suanzun mengerutkan kening. Ia tampaknya telah menebak sesuatu. Rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Akulah yang membasmi ras mayat hidup. Bagaimana mungkin aku tidak tahu. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan mencibir. Feng Wu Chen memusnahkan ras mayat hidup. Zhu Tianmo, tetua Wu Ji dan yang lainnya tercengang. Tentu saja. Hati Gu Suanzun bergetar sekali lagi. Saat itu, Feng Wu Chen sudah memiliki kekuatan untuk membasmi ras mayat hidup. Jika Feng Wu Chen mengambil tindakan untuk menghadapi kuil roh bela diri, siapa yang bisa menghentikannya? Huff. Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan perpaduan roh jahat dan kekuatan ras mayat hidup. Gu Suanzun berteriak dengan marah. Kedua tangannya dicakar. Di satu sisi adalah kekuatan roh jahat, dan di sisi lain adalah kekuatan ras mayat hidup. Berdengung. Gu Suanzun dengan paksa menggabungkan kedua kekuatan itu, mengeluarkan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Kekuatan itu melonjak hingga ekstrim, dan pusaran energi besar muncul di langit. Aura dan kekuatan Gu Suanzun sekali lagi meningkat beberapa kali lipat. Apakah bajingan tua ini begitu kuat? Long Si Tian dan yang lainnya semua terkejut dengan kekuatan Gu Suanzun. Gu Suanzun begitu kuat, Zhu Tian mau tercengang. Wajah tuanya sangat kaku, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dari semua orang yang hadir, hanya ekspresi Feng Wu Chen yang tidak berubah. Seni Suci Kuno. Delapan Kehancuran Hukuman Surgawi. Gu Suanzun membentuk segel dengan kedua tangannya dan meraung. Di atas kehampaan, pusaran energi besar berputar dengan liar. Kekuatan penghancur yang terbentuk tiba-tiba berubah menjadi pesawat ulang-alik energi besar yang menukik turun dengan momentum yang tak terhentikan. Ukuran pesawat ulang-alik ringan itu sungguh mengejutkan. Jika Feng Wu Chen tidak bisa menghalanginya, ruang dunia suci pasti akan hancur. Pada saat yang sama, ilusi roh jahat dilepaskan lagi. Sejumlah besar ular piton hitam menukik ke bawah. Pemandangan yang mengerikan dan aura kematian membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Feng Wu Chen. Matilah kau, Gu Suanzun meraung. Feng Wu Chen menyeringai dan berkata, kekuatan ini memang bukan masalah kecil, tapi... Pada titik ini, Feng Wu Chen mengepalkan tinjunya rat-rat. Kemudian, dia menginjak kekosongan dan terbang ke langit. Dia meninju ke arah pesawat ulang-alik cahaya energi yang panjangnya ratusan ribu kaki. Kekuatannya terlalu lemah, teriak Feng Wu Chen. Ledakan. Feng Wu Chen meninju keluar, cahaya keemasan yang cemerlang meledak. Di bawah tatapan semua orang yang ketakutan, kekuatan penghancur yang tak terbayangkan langsung menelan pesawat ulang-alik cahaya energi Gu Suanzun. 2656. Cahaya keemasan yang menyilaukan menutupi seluruh dunia, membuat orang sulit membuka mata. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat, seolah hilang dalam sekejap. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, tak ada yang tersisa dalam kehampaan. Pesawat ulang-alik cahaya mengerikan milik Gu Suanzun telah menghilang tanpa jejak, bahkan pusaran energi besar pun telah menghilang. Gu Suanzun tertegun. Apa? Kekuatan macam apa ini? Kekuatan seni suci Gu Suanzun langsung menghilang. Seberapa mengerikan pukulan saudara Feng? Terlalu mengerikan, Feng Wu Chen berhasil mengalahkannya dengan satu pukulan. Orang-orang dari kuil Dewa Naga, Zhu Tianmo, dan yang lainnya semuanya tercengang. Seolah-olah seseorang telah menggunakan teknik pembekuan tubuh pada mereka. Mereka tidak bergerak, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Kekuatan roh jahat menyatu dengan kekuatan mayat hidup, tetapi dihancurkan oleh Feng Wu Chen dengan satu pukulan, Long Xiao Feng sangat terkejut, dan bola matanya hampir jatuh. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kaisar Naga sangat ketakutan hingga wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Mampu menghancurkan kekuatan yang begitu mengerikan dengan satu pukulan, dan itu hanya kekuatan tubuh. Seberapa kuatkah Feng Wu Chen? Kekuatan yang tak terbayangkan. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Rasa tidak berdaya yang kuat muncul di hatinya. Gu Suanzun hanya merasa bahwa dia hanyalah seekor semut kecil di hadapan Feng Wu Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku, tapi Feng Wu Chen berhasil menghalaunya dengan satu pukulan, wajah tua Gu Suanzun pucat pasti, dia sangat ketakutan. Gu Suanzun tidak bisa lagi membayangkan betapa kuatnya pukulan itu. Pada saat ini, Gu Suanzun akhirnya menyadari betapa mengerikan kekuatan Feng Wu Chen. Pada saat ini juga Gu Suanzun merasa bahwa ia telah jatuh ke neraka tingkat delapan belas. Selain kegelapan, yang ada hanyalah rasa takut, dan tidak ada cahaya atau kehangatan. Ada aura suram dan dingin di segala arah. Kekuatan roh jahat dan mayat hidup tidaklah seberapa. Sepertinya ini adalah jurus terkuatmu. Feng Wu Chen menyeringai dingin. Long Xiao Feng dan dua orang lainnya juga sangat terkejut. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan ketakutan di mata mereka. Tuan Gu Suanzun, ku dengar roh jahat sangat sulit dibunuh. Serangan biasa, bahkan jika mereka dapat memotong roh jahat menjadi sepuluh ribu keping, roh jahat dapat langsung pulih. Aku tidak tahu apakah itu benar. Feng Wu Chen terus mencibir. Melihat Feng Wu Chen berjalan dari kehampaan, Gu Suanzun sangat takut hingga ia mundur beberapa langkah. Ia dipenuhi rasa takut terhadap Feng Wu Chen. Bahkan penguasa dunia Sein yang perkasa pun terkadang merasa takut. Apakah kamu takut mati? Coba aku lihat apakah kau memiliki tubuh abadi yang sama dengan roh jahat itu. Feng Wu Chen mencibir dengan nada mengejek. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan suara keras, kehampaan itu bergetar. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, sepuluh kali lebih cepat dari kecepatan suara. Ledakan. Kecepatan Feng Wu Chen begitu cepat sehingga Gu Suanzun tidak bisa bereaksi sama sekali. Tiba-tiba, dengan suara keras, kekuatan yang mengerikan dan sombong langsung menembus dada Gu Suanzun. Hah. Saat dadanya tertusuk, Gu Suanzun memuntahkan setegup darah. Baru sekarang dia bereaksi. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Gu Suanzun bahkan lebih ketakutan. Seberapa mengerikankah kecepatan ini? Feng Wu Chen menarik tinjunya dan mencibir, Gu Suanzun, kamu telah menandatangani kontrak dengan roh jahat. Untuk serangan biasa sepertiku, bahkan jika itu menyebabkan kerusakan fatal padamu, kamu masih bisa pulih, kan? Seperti yang diharapkan. Saat kata-kata Feng Wu Chen diucapkan, lubang di dada Gu Suanzun benar-benar sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat pemandangan ajaib ini, Feng Wu Chen tertawa kaget, seperti yang diharapkan, kamu bisa pulih dalam sekejap. Ini sama dengan tubuhku yang tidak bisa mati dan tidak bisa dihancurkan. Meskipun pukulan Feng Wu Chen telah melukai Gu Suanzun, saat lukanya sembuh, luka-lukanya juga telah sembuh sepenuhnya. Serangan biasa memang tidak mampu membunuh Gu Suanzun. Melihat pemandangan ini, Long Sihun tidak dapat menahan diri untuk berseru, tubuh abadi roh jahat. Gu Suanzun juga memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Seperti yang diharapkan, tubuh abadi roh jahat, Long Sitian langsung berteriak kaget. Luka-luka Gu Suanzun benar-benar telah sembuh. Long Xiaoyang sangat terkejut. Ekspresinya tak bernyawa, seolah-olah dia dalam kondisi vegetatif. Legenda itu benar, setelah menandatangani kontrak dengan roh jahat, seseorang dapat memperoleh tubuh abadi roh jahat. Tidak peduli jenis serangan apapun, seseorang tidak akan mati. Dengan tubuh abadi yang mengerikan seperti itu, siapa yang bisa menjadi lawan Gu Suanzun? Kata Zhu Tianmo dengan ketakutan, jiwanya ketakutan. Ini tidak mungkin benar, kan? Luka yang begitu serius langsung sembuh, apakah itu benar-benar tubuh yang tidak bisa mati? Zhu Aoyun dan yang lainnya semua tercengang, mereka sangat ketakutan. Gu Suanzun sendiri juga terkejut, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Meskipun dia tahu bahwa roh jahat memiliki tubuh yang tidak dapat mati, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Apakah ini perasaan terlahir kembali? Apakah ini tubuh yang tidak dapat mati? Perasaan ini sungguh mengasihkan. Gu Suanzun sangat gembira di dalam hatinya. Perasaan nyaman semacam ini membuatnya ingin melihat ke langit dan melolong, Gu Suanzun sangat menikmatinya. Bagaimana itu? Apakah tubuh yang tidak bisa mati membuatmu sangat bahagia? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Wajah Tua Gu Suanzun menampakkan seringai ganas dan jahat, dia berkata dengan suara dingin, Feng Wuchen, meskipun kekuatanmu lebih tinggi dariku, aku memiliki tubuh yang tidak bisa mati dan roh jahat dapat membantuku memulihkan kekuatanku. Selama kau menghabiskan semua kekuatanmu, aku masih bisa membunuhmu. Apakah begitu? Meskipun kamu bisa bahagia sekarang, kamu harus bahagia karena kamu tidak akan bisa bahagia untuk beberapa waktu ke depan. Feng Wuchen berkata sambil mencibir, dia menyelangkan tangannya di depan dada, seolah-olah dia yang memegang kendali atas segalanya. Membual tanpa malu, penguasa ini memiliki tubuh yang tidak dapat mati, kau tidak dapat membunuh penguasa ini. Penampilan Gu Suanzun menjadi gila, niat membunuh yang mengerikan meletus dengan gila-gilaan. Ledakan. Gu Suanzun, yang hampir dalam keadaan gila, melesat ke arah Feng Wuchen bagai kilat. Tiba-tiba ia melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun, kekuatannya mengguncang langit. Feng Wuchen berdiri di tempat dengan kedua lengan disilangkan di depan dada, membiarkan Gu Suanzun melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun. Namun, tidak peduli seberapa ganas dan liciknya serangan Gu Suanzun, serangan itu tidak dapat mengenai Feng Wuchen sama sekali. Ledakan. Engah. Mulut Feng Wuchen melengkung membentuk senyum jahat, dan langsung meninju kepala Gu Suanzun. Kekuatan yang mendominasi dan mengerikan itu langsung meledakan kepala Gu Suanzun menjadi kabut berdarah. Mendesis. Melihat kejadian ini, semua orang yang hadir terkejut dan berkeringat dingin. Mereka begitu ketakutan hingga menghirup udara dingin. Pukulan biasa dapat langsung membunuh seorang abadi sejati. Kekuatan yang mengerikan ini sekali lagi menyegarkan imajinasi semua orang tentang kekuatan Feng Wuchen. Gu Suanzun terbunuh. Tidak. Detik berikutnya, kepala Gu Suanzun pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tubuh yang tidak dapat mati itu sungguh menakutkan. Kecepatanmu terlalu lambat, kau bahkan tidak bisa mengenaiku. Bagaimana kau akan membunuhku? Feng Wuchen tersenyum sinis dan dingin saat dia menatap Gu Suanzun dengan tatapan menghina. Haha, tubuh abadi begitu kuat sehingga dapat pulih dari serangan apapun. Feng Wuchen, kematianmu sudah dekat. Haha, Gu Suanzun tertawa gembira. Di tahun yang baru ini, aku mendoakan yang terbaik dan kesehatan yang baik bagi saudara-saudariku. Kiluan mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudariku. Terima kasih saudara-saudariku atas dukungan kalian kepada Kiluan. Dukungan kalian adalah motivasi terbesar bagi Kiluan. 2657 Melihatmu begitu bahagia, aku benar-benar tidak tega membuatmu putus asa. Namun, aku juga sangat ingin melihat ekspresi putus asamu. Feng Wuchen menyeringai, dia tampak seperti hendak memakan Gu Suanzun. Penguasa ini sebenarnya menantikan bagaimana Anda akan membuat penguasa ini putus asa. Gu Suanzun berkata dengan senyum sinis. Dengan tubuh abadi yang kuat seperti itu, kepercayaan diri Gu Suanzun meledak. Feng Wuchen baru saja meninju kepala Gu Suanzun dan dia bisa pulih. Dengan tubuh abadi yang mengerikan itu, dia tidak bisa mati bahkan jika dia mau. Feng Wuchen tampaknya tidak khawatir sama sekali. Kaisar Naga mengerutkan kening dan berkata, Long Xiao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya dia tampak khawatir sama sekali. Long Xiao Yan menatap Feng Wuchen dan berkata sambil mengerutkan kening, mungkinkah Feng Wuchen punya cara untuk menghadapi tubuh abadi Gu Suanzun? Apakah bocah Feng punya cara? Long Sitian mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan ragu, pukulan tadi tidak bisa membunuh Gu Suanzun, apakah ada cara lain? Jing Wuchen berkata dengan serius, bocah Feng tampaknya tidak khawatir sama sekali, kuharap dia punya cara untuk menghadapi roh jahat. Long Sihun menganggup dengan serius. Leluhur agung, roh jahat tidak bisa mati bahkan jika mereka berubah menjadi abu. Tanya Long Jian Feng. Kamu belum pernah melihat roh jahat, jadi kamu tidak tahu betapa mengerikannya mereka. Roh jahat dapat pulih bahkan jika mereka berubah menjadi abu. Bahkan jika tubuh jiwa mereka hancur, mereka masih dapat pulih. Dari zaman kuno hingga sekarang, belum ada cara untuk membunuh roh jahat. Gu Suanzun menandatangani kontrak dengan roh jahat, jadi dia juga roh jahat, dia tidak dapat dibunuh. Long Sihun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada cara untuk membunuh roh jahat. Long Xiaoyang dan yang lainnya tercengang, mereka tercengang di tempat. Gu Suanzun tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Feng Wuchen, serang penguasa ini. Gu Suanzun dengan arogan melintas di depan Feng Wuchen, dia dengan arogan mencibir sambil menunjuk dadanya. Orang tua ini tahu tentang tubuh yang tidak bisa mati, dia sebenarnya sangat sombong. Kaisar Feng Suan mencibir dengan nada menghina. Melihat sikap arogan Gu Suanzun, belum lagi orang-orang kuil Dewanaga, bahkan Zhu Tianmo dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan suara pelan. Kakak Feng, hajar dia, Long kita tahan lagi dan meraung. Terlalu sombong, bukankah itu hanya tubuh yang tidak dapat mati? Apa yang membuat kita sombong? Bukankah itu sama saja dengan menjual jiwamu kepada roh jahat? Long Xiaoyang mengumpat dengan marah. Bocah Feng, bajingan tua ini memiliki tubuh abadi, kita tidak bisa membunuhnya tetapi kita bisa menyegelnya. Teriak Long Sitian dengan keras. Menyegel tubuh yang sebenarnya. Penguasa Gu Suanzun melirik Long Sitian dengan jijik dan berkata dengan dingin, Long Sitian, jangan lupa bahwa selain melahap pikiran jahat, roh jahat penguasa ini juga dapat melahap kekuatan apapun. Menyegel penguasa ini hanya memberikan kekuatan formasi penyegelan untuk dilahap oleh penguasa ini. Long Sitian berteriak dengan marah, bagaimana jika dia melahapmu? Apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan melahap roh jahat? Gu Suanzun mencibir dengan puas. Feng Wuchen mencibir, bagaimana seekor katak di dasar sumur sepertimu bisa tahu? Feng Wuchen, penguasa ini tahu bahwa ini bukan kekuatanmu. Dengan sedikit kultifasimu, penguasa ini tidak menganggapmu penting. Pemilik kekuatan ini mungkin adalah tubuh jiwa, dia tidak akan bisa bertahan lama. Penguasa Gu Suanzun berkata dengan dingin, setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Feng Wuchen perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke dada penguasa Gu Suanzun. Dia berkata dengan senyum percaya diri, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Tidakkah kamu ingin melihat dirimu putus asa? Saya juga ingin melihatnya. Semua orang di sini pasti ingin melihatnya. Kalau begitu cobalah saja. Kaisar Gu Suanzun tetap tidak tergerak, dia penuh percaya diri dengan tubuh abadinya. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Feng Wuchen, menatap jari telunjuk Feng Wuchen, mereka semua menahan napas. Bisakah Feng Wuchen mematahkan tubuh abadi? Anehnya, ruangan itu menjadi tenang, orang dapat mendengar suara jarum jatuh. Tiba-tiba muncul api di ujung jari Feng Wuchen. Itu adalah api putih. Api itu sangat lemah, tetapi aura yang menyebar sangat menakutkan. Begitu menakutkan hingga tak terbayangkan. Tidak hanya itu, saat api itu muncul, semua alkemis atribut api di seluruh alam dewa naga merasakan aura penyerahan. Aura macam apa ini? Ini, apa yang terjadi? Atribut apiku tampaknya menyerah. Wajah tua Long Xihun berubah drastis, dia sangat terkejut. Benar sekali, aku juga punya firasat seperti itu. Long Xihun sangat terkejut. Long Xitian menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak, dan berkata dengan ketakutan yang amat sangat, api putih. Api jenis apakah ini? Auranya sangat mengerikan. Penguasa ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Cu Tian Su berseru, api sejati orang tua juga menyerah. Api jenis apa yang diaktifkan oleh Lord Sovereign? Api macam apa itu? Itu benar-benar dapat menekan kekuatan atribut api kita. Long Xiaofeng dan yang lainnya juga memiliki wajah penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Zhu Tian Mo dan yang lainnya juga ketakutan setengah mati oleh aura api putih itu, seakan-akan mereka membatu. Yang paling ketakutan adalah penguasa Gu Suansun. Menghadapi nyala api putih yang lemah, dia begitu takut sehingga dia tidak berani bergerak. Wajah tuanya pucat, dan jiwanya terbang keluar dari langit. Aura mengerikan dari leluhur segala api telah mengunci penguasa Gu Suansun. Pada saat ini, penguasa Gu Suansun sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Melihat penguasa Gu Suansun yang ketakutan, Feng Wu Chen mencibir, penguasa Gu Suansun, jika roh jahat itu mati, apakah menurutmu tubuh abadimu masih ada? Tidak, tidak, berhenti. Teriak penguasa Gu Suansun ketakutan. Ia ingin melepaskan diri dan melarikan diri, tetapi ternyata ia tidak bisa bergerak sama sekali. Leluhur segala api telah menjebak penguasa Gu Suansun. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Feng Wu Chen mencibir, tubuh abadi roh jahat memang kuat, tetapi bukan tidak mungkin untuk membunuhnya, hanya saja kamu tidak mengetahuinya. Kakak Feng, cepat bunuh dia. Tuan penguasa, bunuh benda tua ini. Yang berdaulat Gu Suansun, kesombongan dan kesombongan Anda berakhir di sini. Haha. Mendengar perkataan Feng Wu Chen, semua orang di Kuil Dewa Naga bersorak kegirangan. Feng Wu Chen benar-benar punya cara untuk membunuh roh jahat. Wajah Zutianmo penuh dengan kebingungan. Api putih yang mengerikan seperti itu, itu mungkin saja terjadi. Tetua Wu Ji berkata dengan bingung. Di bawah kendali Feng Wu Chen, leluhur segala api yang mengerikan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh penguasa Gu Suansun. Api putih yang pekat membuat orang merasa takut hanya dengan melihatnya. Ah. Penguasa Gu Suansun tiba-tiba menjerit memilukan seperti babi yang disembeli, lalu ia memuntahkan setegup darah. Permukaan tubuhnya juga mulai mengeluarkan asap hitam. Raungan, di dalam tubuh penguasa Gu Suansun, terdengar teriakan aneh dan menyedihkan. Feng Wu Chen benar-benar mampu membunuh roh jahat. Zhu Tianmo berteriak ketakutan dan hampir kehilangan keseimbangan. Sesaat kemudian, asap hitam menghilang, dan penguasa Gu Suansun menjadi sangat lemah. Dia hanya memiliki setengah napas tersisa. Penguasa Gu Suansun terluka parah dan tidak kunjung pulih. Ini berarti roh jahatnya telah terbunuh, dan tubuh abadinya tidak ada lagi. Feng Wu Chen mencibir, membunuh roh jahat terlalu mudah. Sekarang apakah kamu percaya bahwa kamu adalah seekor katak di dasar sumur? Serahkan Totem Dewa Naga, atau aku sendiri yang akan mengambilnya. Anda ingin, Aku akan memberikannya padamu. Sebuah seringai arogan tiba-tiba muncul dari kehampaan. 2658 Tuan Sejati Abadi Mendengar ejekan arogan ini, Gu Suansun, Zhu Tianmo dan yang lainnya sangat gembira, seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Dewa sejati itu, Long Sihundan yang lainnya menatap kehampaan dengan mata serius. Dia akhirnya muncul. Feng Wu Chen menyeringai. Akan tetapi, Yang membuat Feng Wu Chen bingung adalah mengapa orang ini, Sebagai seorang ahli dewa sejati, Ingin merebut Totem Dewa Naga. Totem Dewa Naga bahkan tidak setingkat dengan artefak suci. Ia hanya memiliki kekuatan yang diberikan oleh Dewa Naga. Seorang ahli abadi sejati seharusnya tidak tertarik dengan sedikit kekuatan ini. Berdengung-berdengung. Di langit di atas kuil Dewa Naga, Kekosongan berputar dan pusaran spasial berukuran sejuta kaki muncul. Cahaya keemasan yang terang menyelimuti bumi. Aura Totem Dewa Naga. Sebenarnya di tangannya, Orang ini benar-benar dapat mengendalikan Totem Dewa Naga. Wajah tua Long Sihund sangat muram. Pada saat yang sama, Dia sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa Totem Dewa Naga ada di tangannya? Siapa dia? Long Sihundan terkejut. Saya tidak bisa merasakan aura orang ini. Dia bersembunyi sangat dalam. Long Sihund mengerutkan kening. Chu Tian Su berkata dengan sungguh-sungguh, Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Gu Suan Zun dan Su Tianmo. Tak lama kemudian, Di pusaran angkasa emas yang besar, Totem Dewa Naga sepanjang sejuta kaki itu tampaknya melintasi ruang dan waktu. Auranya yang dahsyat mengguncang bintang-bintang saat ia tiba. Pemandangan yang mengejutkan ini sangat berdampak secara visual. Pada saat itu, Ruang Dunia Suci sekali lagi bergetar hebat. Suara mendesing. Di Totem Dewa Naga, Sebuah sosok melintas dan muncul. Sosok itu adalah seorang pemuda yang mengenakan brokat putih. Ia memegang kipas lipat di tangannya. Ia tampan dan memiliki temperamen yang unik. Seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang raja. Orang ini juga seorang ahli abadi sejati. Dia lebih kuat dari Gu Suanzan dan Su Tianmo. Feng Wuchen dan orang-orang kuil Dewa Naga sedang mengamati pria itu. Orang ini bukan ahli hebat di dunia yang berbeda. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Long Sihun mengerutkan kening. Ini adalah pria yang sangat asing. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Jing Wu Shuang dan Cu Tian Su juga menggelengkan kepala. Dia juga bukan dari Dewa Naga, Tetapi dia bisa mengendalikan Totem Dewa Naga. Siapa dia? Long Sihun sangat penasaran. Tidak seorang pun pernah melihat pemuda aneh ini sebelumnya, Apalagi mengetahui siapa dia. Tuan Gu Suanzun, Sepertinya aku salah paham. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Su Tianmo memfitnahmu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Penguasa Gu Suanzun yang terluka parah. Feng Wuchen hanya menatap pria itu dan berkata sambil tersenyum, Karena Yang Mulia telah mengirim kami kembali, Kami tidak akan bersikap sopan. Bagus sekali, Kata pria misterius itu dengan bangga. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum jahat. Dilihat dari sudut pandang manapun, Pria misterius itu tidak tampak seperti orang baik, Juga tidak tampak seperti orang yang akan mengembalikan Totem Dewa Naga. Tatapan pria misterius itu tak pernah lepas dari Feng Wuchen. Ia berkata dengan bangga, Aku benar-benar tak pernah menyangka akan ada kekuatan sebesar itu di dunia orang suci. Kekuatan itu benar-benar melampaui ekspektasiku. Feng Wuchen, Jika tebakanku benar, Pemilik kekuatan ini pastilah seseorang dari dunia dewa kuno. Dunia abadi kuno, Feng Wuchen sedikit terkejut. Huff, bocah ini berani meremehkanku. Belum lagi dunia abadi kuno yang kecil, Bahkan bajingan tua dari dunia pangu harus berlutut dan memanggilku kakek saat mereka melihatku. Suara Feng Xuan tirk terdengar. Kaisar Feng Xuan jelas tidak sedang membual. Dunia dewa kuno, Semua orang bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang dunia dewa kuno. Bahkan Tuan Gu Xuanzun dan Zhu Tianmo belum pernah mendengarnya. Seharusnya dia adalah orang yang kalah dalam pertempuran. Benarkan, Pria misterius itu menatap Feng Wuchen dan mencipir. Feng Wuchen mengangkat bahu dan bertanya sambil tersenyum, Apakah kau ingin menguji kekuatan seseorang yang kalah dalam pertempuran di dunia dewa kuno? Seseorang yang kalah dalam pertempuran. Tuan Gu Xuanzun dan Zhu Tianmo kembali bingung. Banyak orang dari kuil dewa naga juga tidak mengerti. Tidak perlu mengujinya. Pria misterius itu membuka kipasnya dan tersenyum. Sikapnya sangat angkuh dan berwibawa. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Karena kamu tidak ingin mengujinya, silakan saja. Aku akan mengambil totem dewa naga. Saat dia berbicara, tubuh Feng Wuchen perlahan melayang ke langit. Dia benar-benar berpikir bahwa Pria misterius itu akan mengembalikan totem dewa naga. Kalau begitu, lebih baik kau mengambilnya. Pria misterius itu mencibir dan melambaikan kipasnya. Gerakannya tampak biasa saja, tetapi membawa aura yang kuat. Totem dewa naga setinggi satu juta kaki tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan yang terang. Itu seperti pilar yang mencapai langit. Kemudian, itu hancur dengan aura yang tak tertandingi. Di hadapan totem dewa naga yang tingginya sejuta kaki, semua orang hanya sekecil sebutir pasir. Benar saja, dia datang dengan niat jahat. Long Sihun mengerutkan kening. Long Xiao Yang sedikit khawatir, Saudara Feng, bisakah kamu menghalanginya? Aku penasaran apakah kekuatan dewa sejati dapat mengalahkan Feng Wuchen. Zhu Tianmo menata Pria misterius itu dengan ekspresi serius. Long Xiao Feng dan dua pengkhianat lainnya juga memandang ahli abadi sejati dengan ekspresi serius. Wajah Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut. Tubuhnya perlahan berhenti. Saat totem dewa naga setinggi jutaan kaki itu jatuh, Feng Wuchen menunjuk dengan jarinya. Pria misterius itu sedikit mengernyit, seolah dia terkejut melihat Feng Wuchen begitu percaya diri. Orang harus tahu bahwa kekuatan Pria misterius itu dapat langsung membunuh dewa sejati seperti Gu Suanzun dengan satu serangan. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Saat jari telunjuk Feng Wuchen menyentuh totem dewa naga, totem dewa naga setinggi jutaan kaki itu tiba-tiba berhenti. Tidak ada fluktuasi energi. Melihat ini, Gu Suanzun, Zhu Tianmo, dan yang lainnya terkejut. Ekspresi mereka menegang. Oh, dia benar-benar menganggapnya enteng. Sepertinya aku meremehkan kekuatan si pecundang. Pria misterius itu sedikit terkejut dan tersenyum. Mungkin, Feng Wuchen menyeringai. Pria misterius itu mengaktifkan kekuatan aneh dan melambaikan kipas di tangannya. Kekuatan totem dewa naga meroket lagi. Totem dewa naga terbang keluar dari totem dan menutupi permukaan totem. Ledakan. Tiupan, tiupan, tiupan. Saat totem dewa naga meletus dengan kekuatan yang mengerikan, suara keras tiba-tiba terdengar, mengguncang Feng Wuchen dan para dewa naga hingga mereka muntah darah. Ketiga pengkhianat, termasuk Long Xiao Feng, juga memuntahkan darah. Apa? Wajah tua Long Sihun berubah drastis. Dia berkata dengan kaget, Feng Wuchen tidak bisa menghalangi kekuatannya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan yang mengerikan. Long Sitian sangat terkejut. Wajah tuanya langsung pucat. Tiga leluhur. Cu Tian Su dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara Feng ternyata terluka karena gelombang kejut itu. Mungkinkah orang ini bahkan lebih mengerikan daripada kaisar api desolate? Long Xiao Yang dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Mendesis. Melihat kejadian ini, Gu Suanzun, Zhu Tian Mo dan yang lainnya menghirup udara dingin karena takut. Hati mereka langsung bergejolak karena kegembiraan. Feng Wuchen terluka. Orang ini sangat kuat. Tetua Wu Ji tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Tidak hanya Feng Wuchen, Long Sihun dan orang-orang dewa naga semuanya terluka. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhu Erhun terkejut dan bingung. 2659 Ketika Feng Wuchen terluka, hati semua orang di kuil dewa naga menjadi dingin. Feng Wuchen adalah satu-satunya harapan mereka. Jika Feng Wuchen tidak dapat mengalahkan pria misterius ini, siapa lagi yang bisa? Mungkinkah pria misterius ini bahkan lebih menakutkan daripada kaisar Huang Yan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa melukai Feng Wuchen? Saudara Feng terluka dan tidak dapat menghalangi kekuatan ini. Jika dia memulai pembantaian, kita tidak akan dapat menghentikannya. Ini merepotkan. Wajah Long Jian Feng dipenuhi dengan kekhawatiran, hatinya terbakar oleh kecemasan. Bajingan terkutuk ini. Dia tidak hanya melukai saudara Feng, dia juga melukai kita. Dia sungguh-sungguh mempermalukan dewa naga kita. Wajah Long Ki dipenuhi dengan kedengkian saat dia meledak dalam kemarahan. Long Sihun dan yang lainnya sudah terluka parah. Jika mereka terluka lagi, niscaya akan terjadi bencana demi bencana. Pada saat ini, bahkan Long Sihun tidak bisa berdiri. Besar, Feng Wuchen terluka parah. Sudah waktunya bagi mereka untuk mati. Wajah Zhu Huang dipenuhi dengan kegembiraan. Zhu Aoyun tertawa sinis dan berkata, benar sekali. Dengan kekuatan mengerikan milik dewa abadi sejati, menghancurkan dewa naga semudah membalikkan tangan. Pada saat ini, Zhu Tianmo juga memperlihatkan seringai sombong. Feng Wuchen, sepertinya kau tidak sanggup menahannya. Pria misterius itu mencibir dengan jijik sambil melambaikan kipas di tangannya dengan lembut. Feng Wuchen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil mengerutkan kening, sungguh kekuatan yang sangat kejam. Kekuatan itu benar-benar dapat mengabaikan kekuatan Kaisar Feng Shuan dan langsung melukaiku. Selain itu, kekuatan itu juga dapat melukai leluhur agung dan yang lainnya. Namun, yang membuat Feng Wuchen merasa aneh adalah bahwa bahkan dengan kekuatan Kaisar Feng Shuan, dia sama sekali tidak merasakan serangan yang begitu mengerikan. Serangan macam apa ini? Apakah kekuatan pria misterius itu benar-benar mengerikan? Kaisar senior Feng Shuan, apa yang terjadi? Bahkan kekuatanmu tidak dapat menghalangi serangannya. Bukankah orang ini hanyalah seorang dewa sejati? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara, sangat bingung. Kaisar Feng Shuan adalah salah satu ahli pertama setelah penciptaan langit dan bumi. Kekuatannya sangat mengerikan dan jelas bukan sesuatu yang dapat digoyahkan oleh dewa sejati kecil. Bocah bau? Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatanku. Kaisar Feng Shuan memarahi. Apa yang terjadi? Feng Wuchen bertanya. Totem Dewa Naga adalah simbol dewa naga. Cederamu juga terkait dengan Totem Dewa Naga. Totem Dewa Naga adalah urat nadi kekuatan Dewa Naga. Dengan kata lain, kekuatan Dewa Nagamu ditekan oleh Totem Dewa Naga. Dengan kata lain, kekuatan Dewa Nagamu ditekan oleh Totem Dewa Naga. Dengan kata lain, kekuatan Dewa Nagamu ditekan oleh Totem Dewa Naga. Dengan kata lain, kekuatan Dewa Nagamu tidak mampu menahannya. Totem Dewa Naga secara paksa menekan kekuatan. Jadi begitulah adanya. Tidak heran orang-orang Dewan Naga terluka. Aku juga merasakan bahwa kekuatan asal Dewan Naga telah melemah lebih dari setengahnya. Mungkinkah orang ini mencuri totem Dewan Naga untuk berurusan denganku? Feng Wuchen menyampaikan pesannya. Bocah bau, kau sekarang terluka parah. Kau tidak dapat mengendalikan kekuatan Kaisar Agung ini. Jika kau mengendalikannya dengan paksa, itu akan sangat memengaruhi kemajuan kultifasimu. Kaisar Feng Xuan menyampaikan suaranya. Luka-luka Feng Wuchen sangat serius, dan seni pemusnahan kehidupan tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya. Memikirkan bahwa kau masih bisa berdiri. Ini sungguh mengejutkan. Pria misterius itu tersenyum jahat, dan kesombongan di wajahnya meningkat. Kau mencuri totem Dewan Naga untuk ini. Feng Wuchen menatap pria itu dengan tatapan dingin. Suaranya dingin menusuk tulang, membuat orang merasa takut. Feng Wuchen, kita akan bertemu lagi. Pria misterius itu tersenyum jahat dan tidak menjawab Feng Wuchen. Dia melambaikan tangannya, dan Gu Suanzun, Zhu Tianmo, dan yang lainnya menghilang. Long Xiao Feng dan dua lainnya juga menghilang. Dalam kehampaan, totem Dewan Naga yang besar juga menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Pria misterius itu pergi begitu saja, menyebabkan orang-orang di kuil Dewan Naga menjadi bingung. Inilah kesempatan terbaik untuk menghancurkan Dewan Naga. Dia pergi begitu saja. Gu Suanzun, Zhu Tianmo, dan yang lainnya juga sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa pria misterius itu memilih untuk pergi daripada menghancurkan Dewan Naga. Dia pergi begitu saja. Dia tidak menginginkan kesempatan bagus seperti itu. Apa yang sedang dia coba lakukan? Feng Wuchen tercengang. Bukankah karena dia takut dengan kekuatan kaisar ini? Ketika kamu bertarung dengan Gu Suanzun, dia hanya melihat dalam kegelapan. Dia tidak bisa melihat kekuatanmu, jadi mengapa dia berani bergerak? Menggunakan totem Dewan Naga untuk melukaimu adalah cara terbaik. Bocah ini sangat pintar. Feng Suandi mentransmisikan. Benar sekali. Feng Wuchen mengangguk, lalu turun dengan luka parah. Saat kekuatan kaisar Feng Suan menghilang, Feng Wuchen hampir jatuh. Luka-lukanya sangat serius. Tuan tertinggi, Kuihing melintas dan membantu Feng Wuchen yang terluka parah. Longki bertanya dengan cemas, Kakak Feng, bagaimana lukamu? Feng Wuchen, kamu baik-baik saja. Long Sihun juga bertanya dengan lemah. Aku baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Saudara Feng, apa yang terjadi pada orang itu? Dia bisa melukaimu? Kekuatannya pasti sangat mengerikan. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Tanya Long Siaoyang dengan heran. Orang ini memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari Gu Suanzun dan Su Tianmo. Namun, alasan mengapa dia mampu melukaiku bukanlah karena kekuatannya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Itu bukan kekuatannya. Long Sihun dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan heran. Feng Wuchen menjelaskan, alasan mengapa dia mampu melukaiku dan bahkan melukaimu di saat yang bersamaan adalah karena Totem Dewa Naga dapat menekan kekuatan Dewa Naga kita. Dengan tekanan seperti ini, Kaisar Huang Yan tidak dapat menolongku. Dia tidak berani bergerak karena dia takut dengan kekuatan Kaisar Huang Yan. Dia menggunakan Totem Dewa Naga untuk melukaiku dengan parah, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jadi begitulah adanya. Tidak heran aku merasa kekuatan asalku melemah begitu cepat. Selain itu, Long Siaofeng dan dua pengkhianat lainnya juga terluka parah. Kupikir itu karena lukaku terlalu serius. Long Sihun mengangguk. Bisakah Totem Dewa Naga menekan kekuatan asal kita? Long Siaoyang dan yang lainnya terkejut. Long Sihun berkata dengan sungguh-sungguh, jika demikian, maka orang ini dapat sepenuhnya menggunakan Totem Dewa Naga untuk menekan kita. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki kekuatan Kaisar Huang Yan, dia tidak akan dapat menghindari penindasan Totem Dewa Naga. Ini benar-benar membuat pusing. Sebagai simbol Dewa Naga, itu sebenarnya dapat menahan kekuatan kita. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, Feng Wuchen tidak khawatir sedikitpun. Leluhur Agung, orang ini bukan dari Dewa Naga. Mengapa dia bisa mengendalikan Totem Dewa Naga? Long Jian Feng bertanya dengan bingung. Long Siaoyang dan yang lainnya juga sangat penasaran. Aku juga tidak tahu. Long Sihun menggelengkan kepalanya. Long Sihun mendesah pelan, kami tidak tahu banyak tentang Totem Dewa Naga. Saat itu, kami tidak sengaja memanggilnya. Setelah bertahun-tahun, selain mengetahui tentang Tanda Dewa Naga, kami tidak tahu banyak tentang Totem Dewa Naga. Tanda Dewa Naga adalah tempat kekuatan Totem Dewa Naga berada. Jika kita dapat memanggil Tanda Dewa Naga, kita mungkin dapat menyingkirkan penindasan Totem Dewa Naga. Sayang sekali Totem Dewa Naga telah diambil olehnya. Long Sihun menebak. Jangan ganggu masalah Totem Dewa Naga untuk saat ini. Ketiga leluhur harus berkultivasi dalam pengasingan sesegera mungkin. Menerobos alam abadi sejati dan mengalahkan Gu Suan Zun dan Su Tian Mo tidak akan menjadi masalah. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. 2660. Totem Dewa Naga sudah dikendalikan oleh pria misterius itu, dan tidak ada cara untuk mengambilnya kembali dalam waktu singkat. Selama kita berhasil menembus alam abadi sejati, Gu Suan Zun dan Su Tian Mo pasti bukan tandingan kita. Long Sih Tian berkata dengan percaya diri. Setelah menerobos ke alam abadi sejati, kekuatan teknik kultifasimu akan semakin mengerikan. Bahkan jika itu adalah pria misterius itu, kau mungkin tidak akan mampu melawannya. Kau harus memanggil Rune Dewa Naga terlebih dahulu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Orang ini muncul dan menghilang tanpa diduga. Tidak akan mudah menemukannya. Long Sihun mendesah. Saudara Feng, apakah lelaki misterius itu juga seorang dewa sejati? Kekuatannya jauh lebih kuat dari Gu Suan Zun. Tanya Long Tai Yi. Aku tidak begitu yakin dengan rinciannya, tetapi dia jelas seorang dewa sejati. Aku hanya tidak tahu berapa banyak bintang yang dimilikinya. Leluhur agung, kalian semua harus kembali dan menyembuhkan luka-luka kalian. Aku juga harus pulih secepat mungkin. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Dalam pertempuran ini, Feng Wuchen telah memperlihatkan kekuatan yang mengerikan, dan dapat dikatakan bahwa Gu Suan Zun dan Zhu Tian Mo benar-benar terkejut. Jika bukan karena bantuan sang dewa sejati yang misterius, akan sangat sulit bagi mereka untuk tetap hidup hari ini. Setelah pertempuran ini, klan setan langit dan kuil roh bela diri pasti tidak akan berani menyinggung kuil dewa naga dengan mudah, kecuali mereka mendapat bantuan pria misterius itu. Jutaan anggota klan iblis langit dibantai, dan mereka hanya bisa mengakui bahwa mereka tidak beruntung. Kuil roh bela diri. Di aula utama, pria misterius, Gu Suan Zun yang terluka parah, dan Zhu Tian Mo muncul entah dari mana. Salam, Tuan Abadi Sejati, Tetua kedua Yi Tian Shan dan para petinggi lainnya membungku hormat. Gu Suan Zun, aku tidak menyangka kau akan menandatangani kontrak dengan roh jahat. Mereka yang bisa menandatangani kontrak dengan roh jahat bukanlah orang biasa. Pria misterius itu menatap Gu Suan Zun dan tersenyum. Dia sangat penasaran dengan identitas asli Gu Suan Zun. Gu Suan Zun terdiam sejenak, lalu berkata, Saya tidak sengaja menemukan roh jahat. Saat itu, saya sangat lemah, jadi saya dengan paksa menandatangani kontrak. Selama bertahun-tahun, saya telah menggunakan roh jahat untuk melahap pikiran jahat guna meningkatkan kultifasi saya. Begitu, pria misterius itu mengangguk. Dewa Sejati, mengapa kau tidak mengambil kesempatan untuk menghancurkan Dewa Naga? Feng Wuchen bukanlah tandingan Lord. Membasmi mereka semudah membalikkan telapak tanganku, tanya Zutian Mo dengan bingung. Feng Wuchen sangat kuat. Kita bukan tandingannya. Mengapa kamu tidak membunuhnya? Jika kita membunuh Feng Wuchen, kita dapat melenyapkan semua masalah di masa depan. Lanjut Pena Tuawuji. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan remehkan Feng Wuchen. Yang melukai Feng Wuchen bukanlah kekuatanku, melainkan kekuatan Totem Dewa Naga. Kekuatan yang dikendalikan Feng Wuchen berada di atas kekuatanku, aku bukan tandingannya, dan sekarang bukan saatnya untuk melawannya. Apa? Kekuatan Totem Dewa Naga? Bahkan kekuatan Tuanku tidak sebanding dengan Feng Wuchen. Apakah kekuatan Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Gu Suanzun, Zutian Mo, Long Xiao Feng, dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Bola mata mereka hampir jatuh. Meskipun Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatannya, dia mampu mengalahkanmu dengan mudah. Jelas, dia telah mencapai alam pecundang. Aku tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di dunia suci. Aku hanya tidak tahu pecundang yang mana dia. Dengan kekuatan seperti itu, dia jelas tidak sederhana, kata pria misterius itu acuh-ta'acuh. Apa itu pecundang? Apa itu dunia abadi kuno? Zutian Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria misterius itu berkata dengan acuh-ta'acuh, sekarang bukan saatnya untuk memberitahumu. Fokuslah pada penyembuhan. Lalu, kapan kita akan bergerak melawan Feng Wuchen? Tanya Gu Suanzun. Tunggu saja kabar selanjutnya. Benda tua itu tidak mudah untuk ditangani, tetapi akan segera ditangani, kata pria misterius itu acuh-ta'acuh. Kemudian, sosoknya menghilang. Barang lama, Gu Suanzun mengerutkan kening. Diam-diam dia terkejut. Dari penuturan lelaki misterius itu, tidak sulit untuk mengetahui bahwa ada seorang ahli yang lebih kuat darinya. Gu Suanzun berpikir dalam hati, ada seorang ahli yang lebih kuat darinya di dunia suci. Tidak mungkin mereka menghabiskan ratusan ribu tahun untuk mencapai alam mereka saat ini. Pasti ada perbedaan antara alam mereka dan alam guru suci. Gu Suanzun menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Apa itu pecundang? Apakah itu sebuah wilayah? Zhu Tianmo mengerutkan kening dan menebak. Dia menatap Gu Suanzun. Aku tidak tahu, Gu Suanzun menggelengkan kepalanya. Penatua Wuji mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, bahkan dewa abadi sejati bukanlah tandingan mereka. Orang yang kalah mungkin berada di alam yang lebih tinggi dari dewa sejati. Sedangkan untuk dunia abadi kuno, seharusnya dunia itu lebih kuat di atas dunia orang suci. Sangat mungkin, Zhu Tianmo mengangguk. Zhu Tianmo, kembalilah dan sembuhkan dirimu. Situasinya sekarang sedang tegang. Akan lebih baik bagi kita untuk cepat sembuh, kata Gu Suanzun dengan serius. Tetua Wuji tersenyum dan berkata, Anda benar, Gu Suanzun. Baiklah, saya permisi dulu, Zhu Tianmo mengangguk. Feng Wuchen berobat di kuil Dewan Naga selama sehari. Dia sudah pulih dan segera pergi ke kuil raksasa. Utusan, bagaimana keadaan kuil raksasa? Apakah kuil roh bela diri mengirim seseorang untuk menimbulkan masalah? Feng Wuchen bertanya. Tuanku, kuil raksasa sangat aman, kata utusan itu dengan hormat. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen tiba dengan selamat di kuil raksasa. Melihat Feng Wuchen kembali dengan selamat, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya merasa sangat lega. Kuil raksasa dipenuhi dengan sorak-sorai kegembiraan. Kakak Feng, ada apa dengan kekuatanmu? Dari mana datangnya kekuatan mengerikan itu? Master Aliansi, apa tingkat kultifasimu sekarang? Kamu membunuh pelindung King Hong dalam satu gerakan. Apakah kamu sudah menjadi guru suci? Tuan Aliansi, kekuatan mengerikan apa yang muncul beberapa hari yang lalu? Master Aliansi, apa hasil pertempurannya? Liu Qingyang dan yang lainnya terus bertanya, yang membuat Feng Wuchen sakit kepala. Pada akhirnya, dia menjelaskan secara kasar apa yang terjadi dan bahkan memberi tahu mereka bahwa Long Senghun mengalahkan Gu Suan Zun dan Su Tianmo. Liu Qingyang dan yang lainnya sangat terkejut. Ternyata ada ahli abadi sejati di atas guru suci. Tidak heran kedua kekuatan itu begitu menakutkan. Liu Qingyang dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Para master suci sudah cukup menakutkan. Ternyata ada dewa sejati. Semua orang sangat terkejut. Desir. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh terbang mendekat. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di atas kuil raksasa. Itu adalah Fu Chen yang terhormat dari kuil surga dao. Salam, Tuan Tertinggi. Yang mulia Fu Chen berlutut dengan hormat. Fu Chen. Feng Wuchen tercengang dan bertanya, Apa yang terjadi? Yang mulia, kami telah menemukan orang di balik empat faksi utama. Dia adalah pelindung kuil jadevoi, Fu Chen melaporkan dengan hormat. Pelindung. Kalau begitu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan jadevoi. Feng Wuchen mengangguk. Yang mulia, kami juga telah menemukan bahwa orang yang ingin berurusan dengan pavilion ramuan suci adalah Liu Yan. Liu Yan bersekongkol dengan pelindung kuil jadevoi. Liu Yan bermaksud menggunakan orang ini untuk melenyapkan pavilion ramuan suci. Fu Chen melanjutkan dengan hormat. Liu Yan. Ling Xiao Xiao terkejut dan berkata dengan heran, Itu benar-benar dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!